selamat menikmati seperti ini ini disini bisa kita rapikan oke seperti ini selanjutnya disini bisa kita buat 3 bagian kolom ini ya dan masing-masing darahnya 30 namun untuk yang kali ini mari kita gunakan teknik komponen disini kita atur jaraknya dulu di 50 selanjutnya beri ini ya kita perlu membuat elemen yang video ini bisa pakai ellipse dan di dalamnya itu ada poligon ini ya white dan grey ya namun grey nya ini bisa kita turunkan atau kita menggunakan grey yang versi lebih mudah ya seperti ini lalu kita groupkan oke kita groupkan oke kita groupkan seperti ini oke sekarang buat rectangle rectangle di dalamnya seperti ini rectangle ini bisa kita warnakan putih putih bring to form begini ya dan kita tengahkan ya jadi seperti ini dan kita tambahkan foto disini yaitu pada desain aset sudah tersedia caranya sama seperti video yang sebelumnya kita klik rectangle dan kita touch style lalu klik yang bagian warna dan klik yang image lalu kita choose image di bagian globilingo aset ini pilih yang bagian students reveal maka disini adalah elemen-elemen yang kita butuhkan di dalamnya kita bisa pilih yang bagian ini ya austin day dimana austin day deraisa dan emily r ini adalah pengguna globilingo kita klik salah satunya oke jadi seperti ini ya selanjutnya kita perlu menambahkan elemen-elemen sekecil ini ya nah disini kita seleksi bagian yang elemen-elemen students review dan kita ke fitma untuk yang verifikasi ini agar dapat terlihat mungkin bisa kita beli background ellipse ya dan beli warna putih oke lalu ini di group ya dan ini kita ctrl x dan klik gambar yang ada pada ini dan kita ctrl ini di dalamnya oke jadi seperti ini lalu disini bisa kita tambahkan elemen yang lainnya yaitu nama bendera peterjaan peterjaan disini tadi namanya austin ya austin d kita bisa tambahkan dari sini saja ctrl v ctrl seperti ini untuk namanya bisa kita kecilkan dan ini 32 menjadi 24 atau 26 saja dan dan semi bold bisa kita ganti jadi bold begini untuk jarak nama ke atas kita bisa mengaturnya 30 dan kita tambahkan elemen-elemen bendera dan ini ya pekerjaan dan kita tambahkan pekerjaannya untuk austin d ini kita tambahkan software engineer di sini untuk textnya kita ubah jadi dari 26 jadi 20 dan bold kita ubah menjadi medium atau semi bold atau semi bold coba oke semi bold saja ya lalu di sini ada namanya nama tempat kerjanya di sini bisa kita tuliskan osaka jepang dengan ketebalan medium jadi seperti ini untuk yang ini jaraknya bisa 20 selanjutnya lalu yang osaka jepang dan software engineer 10 jadi seperti ini selanjutnya kita tambahkan ini kita tambahkan review pada copywriting global linggo ini pada bagian our students review ini ya di sini ada austin d kita pilih yang austin d oke yang ini ya pertama-tama kita begini dulu dan kita pilih yang austin d invaluable guidance from professional tutors yang itu jadi begini ya dan kita ubah ini menjadi regular untuk yang deskripsinya oke jadi seperti ini selanjutnya tambahkan bintang ini frame-nya bisa kita perlebar kebawah oke kita tambahkan bintang disini mungkin kita bisa pilih yang 4,5 ya 4,5 atom jarak bintang ke text yang atasnya yaitu 14 kita tambahkan disini 4,5 oke disini kita letakkan ini lulus dengan tepi foto ini terus 14 oke seperti ini selanjutnya disini bisa kita lihat pada developer mode untuk jarak ke atas disini terlihat 69 ya kita bisa naikkan sedikit oke jadi 64 ya jadi jarak ke atas yaitu 64 kanan kiri 36 37 tidak apa-apa sih karena disini sebelumnya ini sudah sesuai dengan 4 kolom ya 4 counts jadi kita menyesuaikan 4 counts nya saja dan yang penting untuk yang elemen ini ada di tengah oke lalu disini karena pada bagian atas ke tepi ini 64 maka dari itu kita juga set bagian ini bintang ke bawah juga 64 ya jadi kita tambahkan sedikit disini dan kita cek lagi jaraknya jaraknya ini 43 masih hand tambahkan lagi ini ini 61 sehingga kurang 3 piksel ya disini bisa kita aktifkan untuk yang layout columns menjadi grid kalau itu kita ganti jadi grid dan disini kita bisa mengatur size nya 1 piksel sehingga disini sangat detail nantinya karena tadi jaraknya disini yaitu 61 maka kita kurang 3 kurang 3 untuk mencapai 64 sehingga kita dapat ini perbesar yang bagian bawah ini ya kita perbesar bagian bawah ini dan kita tambahkan sebanyak 3 kotak ya kebawah oke 1 2 3 oke dengan begini kita lihat lagi ya untuk yang ini oke disini sudah 64 jaraknya bintang kebawah 64 disini juga 64 oke udah bagus selanjutnya kita ubah lagi untuk layout grid nya kita bisa pilih di bagian kiri sini frame landing page dan layout grid nya kita ganti lagi dengan layout grid sebelumnya itu kolom seperti ini oke jadi seperti ini ya desainnya untuk yang untuk yang background kita bisa desain ini dengan warna putih dan juga ini corner radius nya kita tambahkan banyak 40 dan untuk yang background putih ini ya sebenarnya disini kita bisa kuduk terlebih dahulu ya kita bisa seleksi semua elemen ini dengan begini kita block begini ya lalu kita ctrl g seperti ini selanjutnya agar kartu ini terlihat terkesan secara di 3 dimensi maka dari itu kita bisa mengatur efeks jadi begini namun disini pakai inner shadow saja oke jadi begini selanjutnya disini untuk yang group yang ini kita namain dengan nama card student review oke selanjutnya kita akan menggunakan components jadi setelah kita group semua ini kita gunakan components yang ada disini yaitu create component lalu kita pergi ke bagian aset begini dan kita pilih ini card student review yang ada di web design ini ya kita pilih saja dan drag and drop disini kita kita pilih lagi dan drag and drop disini lagi oke jadi seperti ini dan perlu diketahui bahwa file yang ini ini merupakan file master sedangkan yang di samping-sampingnya adalah file duplikat jadi apabila kita merubah bagian master samping-sampingnya juga akan terubah contohnya disini apabila kita mau mengubah yang bagian ini dengan warna yang lain hitam misal maka file duplikatnya juga berubah jadi hitam seperti video yang sebelumnya saya jelaskan ya untuk yang osaka jepang ini juga kita ubah dengan hitam oke lalu untuk file duplikat ini tidak akan mengubah file masternya misal disini kita tambahkan kita ubah fotonya klik fotonya dan choose image dan kita ubah dengan foto the rise A atau M.E.L.E.R dulu aja M.E.L.E.R oke seperti ini nah disini karena M.E.L.E karena disini M.E.L.E malah tertutup wajahnya dan begitu pula dengan A Austin D ini kita bisa perkecil ini ya oke dengan begitu elemen lainnya juga akan sama-sama mengecil untuk yang bagian playernya lalu kita tengahkan oke seperti ini saya rasa ini sudah cukup ya ya walaupun disini M.E.L.E.R masih terlihat tertutup mukanya jadi ini juga tidak apa-apa dan disini kita ganti M.E.L.E.R dengan bendera Brazil kita ganti jadi Brazil yang ini ya sebelumnya kita ctrl X ya ctrl X bendera dan kita klik grup yang M.E.L.E ini lalu ctrl V di dalamnya begini disini untuk bendera 26x20 untuk yang Austin Dainy sehingga kita juga bisa melakukan yang sama 26x20 untuk M.E.L.E.R ini dia adalah seorang mahasiswa ya jadi disini kita bisa ganti ini dengan icon mahasiswa oke jadi seperti ini dan kita ganti software engineer ini dengan mahasiswa yaitu student student in university misalnya disini Boston University Boston University dan untuk yang bagian deskripsi kita juga ubah dengan deskripsinya Emily yang ini seamless study abroad experience easy planning with comprehensive sport 5 stars oke yang ini oke lalu untuk bintangnya ini bisa kita ubah jadi untuk bintangnya ini karena dia bilang 5 stars kita bisa ubah bintangnya ini dengan yang bagian linear ini yang bagian linear ini kita tuliskan 100% dan kita arahkan putih ini ke warna yang sama dengan yang ini oke jadi seperti ini sehingga menghasilkan lingkaran yang full 5 ya kita ganti dengan 5 dan disini bisa kita rapikan untuk yang ini ke kiri sedikit sehingga disini lurus dengan garis yang pink itu oke disini untuk yang bagian part ketiga kita pilih yang dry price A kita ganti untuk yang United States ini dengan ini Belgium ctrl x dan klik disini ctrl ok selanjutnya disini dry list A dengan pinjaranya bisa kita align vertical center seperti ini dan kita ganti dengan elemen elemen nya ini yaitu fotonya dulu fotonya kita ganti dengan dry list A ok seperti ini untuk yang ini bisa kita ganti dengan UI designer yang sedang belajar bahasa asing ya ini misalnya disini Osaka ini kita ganti dengan Belgium oh ya yang software engineer ini kita ganti dengan Texas ya Texas US ok disini selanjutnya disini bisa kita ganti deskripsi nya yang invaluable guidance ini ok seperti ini selanjutnya untuk yang bagian bintang kita bisa mengubahnya juga jadi klik pada yang bagian linear ini dan kita klik ini saya ulangin klik yang bagian bintang yang memiliki linear tersebut lalu klik bagian kanan ini ya fill ini kita klik yang minus sehingga linear akan hilang begini dan kita ubah 4,5 menjadi 4 sehingga sebenarnya kita tidak perlu menggunakan 5 stars dan 4 stars ini sesuai dengan yang ada di source kita dengan begitu karena disini kita menggunakan card yang components jadi kita dapat mengubah bintang tersebut langsung pada duplikat komponennya seperti yang kita lakukan tadi oke jadi seperti itu dan disini karena ini adalah file master kita bisa duplikat lagi dengan yang sama dan kita untuk yang file master ini kita simpan kita ctrl x dan kita simpan pada aset oke seperti itu dan disini bisa kita coba lihat untuk yang line page ini kita klik frame nya dan kita tutup mata dulu untuk yang layout grid dan jadi seperti ini ya oke jadi seperti itu untuk yang bagian section our student student review untuk selanjutnya kita akan membahas pada yang section meet our professional mentor sekalian kita akan bahas ketiganya ini ya download our app dan juga bagian footer karena disini tidak yang saya lihat tidak perlu melakukan teknik yang spesifik banget seperti yang kita lakukan yang di atas atas itu karena disini tinggal kita tulis saja ya untuk bagian text-text nya lalu kita masukkan gambarnya begitu oke jadi seperti itu tetap semangat dan see you on the next chapter selamat menikmati